Gue melakukan kesalahan itu di Yoko Haman Di kota pertama masih aman Jadi pada saat itu Dia kayak yang upset banget sama gue Gara-gara ini bang Gara-gara cunu Gara-gara tuning Jadi di Jepang itu ada maestro tuning Dia gak usah pake Tuner Dia udah kayak perfect pitch Jadi dia cuman Ngetok-tok piano gitu Dan gue tua banget umurnya Dan itu ya maksudnya Bodohnya gue Yang main di Blue Note itu kan Cikorea Doi Iya kan edan-edan Terus Bob nanya sama gue Lo mau ngikut tuner yang ada di efek lo Atau mau ngikutin bapak ini Dengan santainya gue bilang Yang disini aja Gila men Itu pada saat itu gue bingung kan Liat gue Be my people gitu-gitu kan di ujung sana Gue yang Gue gak tau kalau dia marah Bodoh banget gak Bodoh banget Terus Wow Itu ngeri banget sih Udah abis itu sampe Indonesia tuh Baru yang gue berpikir Oke gue salah banget sih Jadi maksudnya dia tuh Ngikutin si tuningannya Dia aja si bapak itu Ya Allah Ini pelajaran penting juga ya Temen-temen Kalo ketemu sama orang-orang besar itu Tolonglah Cuman gara-gara masalah itu dia Cuman gara-gara masalah itu Masalah tuning Wow Menarik sekali Masalah tuning doang Dan Dan Si apa Si bapak itu tetep Akhirnya nge-tune dengan ala dia Gue ngikutin tuner gue Jadi sepanjang show di Yokohama itu Bas gue fals Wow Anjir Berarti Anjir Ini seru sih Jadi it's not Bukan tentang attitude ya Kan ini Bukan Ini masalah komunikasi Masalah komunikasi Jadi ini Anjir Ini pelajaran penting lagi sih Bahwa Ya maksudnya ketika udah kayak gitu Ya apa aja bisa terjadi Kayak tuningan Lo harus ngikutin tuningan Iya Iya Dan tapi Artinya mereka baik Gitu Maksudnya Mereka ngajarin gue juga Bahkan sampe gue pulang itu Bo tetep kayak yang Lo tetep harus latihan ya Tetep belajar baca lo Tetep ini Tetep ini Tetep nasihatin gue Dia baik banget sih Tapi tetep ada Iyalah Maksudnya Itu main sama Bob James Ya Kayaknya Gue sih Gue sih Sejujurnya takut sih Cuman kalau ditanya pengen sih Ya pengen main sama Bob James Cuman Dan lo berkesempatan Manggung bareng beliau Bob James trio Dramarnya si Louis Pragasama Iya dia orang KL Orang Kuala Lumpur Iya Iya Nah tapi emang Disitu banyak juga Kejadian-kejadian Yang Teknisnya tuh Sangat luar biasa Di Malaysia tuh ya Ini tuning nih Masalah tuning Jadi waktu itu Ken Freeman Itu nama Sound Engineernya Bob Ken Freeman udah kerja sama siapa aja Maksudnya Itu ya Dia minta Sound Check Bass itu sendiri Ini seru nih Ini seru nih Ini seru nih Ini gak boleh ada orang Jadi senokiran doang Di Kuala Lumpur tuh Jadi cuman gue sama dia berdua Gue disuruh main kromatik Men Gue disuruh main kromatik Semua senar Lebih cepet lagi gak apa-apa Kata dia Gue santai kan Oke senar B aman Senar E Terus tiba-tiba Gue kan gak tau ya Stop 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 Coba mundur lagi Deng Lagi Lagi Deng Lagi sekali lagi Dengung Wow jadi dia nyari frekuensi yang Dia nyari frekuensi yang Dia bener-bener Pengen perfect Ah iji gue udah tau Dengung 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 Di kamera itu Posisinya tuh deket banget sama Bass drum Posisinya deket banget sama bass drum Abis itu Dia kayak yang Gila ini siapa yang naruhin ini disini Lo tau gak diangkat tasnya sama dia Dilempar sama dia Terus Coba main lagi Dengung Wah gue gak ngerti deh Terus udah gak ada Gak ada lagi demungnya Cuman gara-gara tas itu Makanya Nah di Blue Note juga gitu Kayak Gue sound check itu di kota pertama Percaya gak lu Di kota ketiga Ketiga tuh bunyinya udah sama Plak-plak Jadi di yang pertama itu Yang lu harus sound check Abis itu udah Abis itu gue gak sound check lagi Itu gila sih Sampe Louis tuh sampe Tuning drumnya udah sama Bass crew bass gue aja Itu perfect banget Gue mutusin senar aja Dia yang minta maaf Padahal lu yang mutusin Padahal gue yang mutusin Tapi gini-gini Lu yang mutusin Kok arigato sih Apa ya pas yang ngisih aja Bahasa Inggrisnya Jepang Bahasa Jepang Aduh Ini gaknya pengaruh Bahasa Jepangnya minta maaf Bahasa Inggrisnya Jepang tuh gimana ya Astagfirullah Oh tau gue Jepang Sikat dulu dong duni Kita ngerokok Oh iya Salah Ini sih Salah ini Gapapa lu liatin ini aja ST12 Kenapa ST12 Isinya 12 Batang Eh dulu lu ngomong ngerokok ini gak apa-apa loh Ini indah ini Kan ini gede juga Iya kan Ini panjang kan Makanya lu yang ini aja nih Ini kepanjangan Tapi gak apa-apa Abis-abis loh Oke Ya itu tadi Ya udah ngobrolin Bob James Trio Dan Ya gue liat disitu Lu kayak Wow lu baca Nah itu pertanyaan gue Oh sorry Bacanya apa? Ya akhirnya gue cuman baca chordnya aja Sisanya kayak Untungnya Walaupun kemampuan menghafal gue Tidak sebaik Teman-teman Tapi Paling gak gue hafal Lagunya Jadi cukup ngebantu sih Untungnya kan ada Dari Kuala Lumpur itu Gue udah Untungnya di Blue Note mainin materi yang sama Oh oke Jadi gue udah tinggal Oh iya kemarin Oke oke Cuman ya kesalahan gue itu aja Masalah Masalah tuning ya Maaf ya Bob James Belum nahan Bob James nonton Jangan-jangan dia nonton Dan gue minta maaf Singerti banget ya Singerti Pasak gitu Hahaha Apaan Oke Nah Waktu Lu main sama Bob James Bokap tau gak Gimana perasaan Beliau Dia seneng banget Iya kan ya Ibaratnya Bokap lu keyboardist Terus Wahir main sama Bob James Iya sampe dia tuh yang Kayak Gue ngurusin pas Por aja dia sampe yang marah-marah Gitu kan Kalau gue telat dikit Hindu dikit Iya iya Gila lu main sama siapa nih Jangan gila lu gitu-gitu Dan lu tau gak Ban Itu gue diurusin pas Diurusin pas Waktu itu juga Temen-temen Medfoneergy yang menolong gue Waktu itu Oke Bikin password Password lagi Password 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 jari-jari Jari-jari Mereka tau Oke Iya udah habis itu Lu bayangin gak Ban Maksud gue Gue tuh sendirian loh Ban Password Iya Kayak Anjir ini dimana Ini sih Udah gitu orang Jepang Gak ada yang bisa bahasa Inggris kan Padahal gue gak bisa juga Tapi kan paling gak Ya oke lah Terima kasih Ya Tentu 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 Sendirian Terus gue mesti Aduh ini gimana ya Ini sistem bandara ini gimana Tapi lu lewat aja gitu maksudnya Alhamdulillah keji Tuhan gak Gila sih Iya gue kalo mikir gimana nih Sadurah CD Sendiri lah Gokil sih Gokil lah Oke dan Ya ini pertanyaan yang Standar tapi menurut gue harus perlu tahu dari Sadurah CD sih Pesen lu buat musisi-musisi muda Mau basis ya pokoknya musisi yang pengen Berkarir di musik gitu Karena seperti yang kita tahu kan musik Gak segampang itu juga Apalagi kondisi kayak gini Pusing kan Dona Ya gue pasti ngebawa ini ya Ngebawa kaca temen-temen Terus juga kaca gue kan pastinya kan Gue juga bukan pemain session yang banyak main juga Juga gue tahu kesalahan-kesalahan gue Maksudnya gitu ya temen-temen Artinya yang bisa gue sampaikan ya Lu enak aja sih diajak kerja sama kan intinya itu kan Oke Kayak lu Enak gitu lu diajak kerja tuh enak Fleksibel ya Fleksibel Terus ya emang lu Gak susah aja barangnya Oke Terus ya latihan sih yang paling penting kalo Buat gue sih Latihan lagi ya Latihan Ditampar lagi gue kalo udah ngomong Latihan gue Kalo mau cerita yang John McLaughlin Latihan di Bali Waduh Begini-begini kita Anjir Serius men Itu gue main yang sama 2 ji guru ji itu Oke John McLaughlin itu Mendarat Dia minta studio latihan Hmm Malemnya sound check Dia latihan Pagi Breakfast Oke Minta clear area Buat latihan Oke Siap Minta clear area buat latihan Latihan Dia main jam 10 malem Jam 4 sore Penonton tuh udah mulai ada Hmm Dia latihan Dia minta clear area buat latihan Dan lo tau latihan ya Latihannya gimana Full song sampe solo-solonya full Ngapain sih Ya kan Kita kan kayak disini Ngapain sih Apa sih Gitu Gue sama om Bujana tuh yang ini Kita Jauh sih duke Wah anjir gue udah tau nih Oke Serius banget mereka latihannya gila Dan bukan latihan Latihan Oke abis lagu ini Ini Oke ref ya Cuman nyamain Oh nyamain ref aja Gue lupa nih bagian ref gitu Ini ga ya Ya udah Kadang kita kan kalo solo Ya solo ya udah lah Ini udah udah Kode-kodean gitu ya Oh ini ga Bener-bener Ngerasain sampe solo-solo Hehehe Gokin Oke Jadi itu sih mungkin latihan Terus lu jadi Orang yang enak aja Diajak kerja Cuman itu aja sih Cuman dua itu aja Cuman dua itu aja Jadi Next lu bikin album sama SRB nih Tahun depan Mudah-mudahan amin Semoga Semoga Amin Doain ya temen-temen Buat Ibranners 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 Hashtag Cigitu aja Ibranners Aduh ini sebenernya masih pengen ngobrol panjang lagi sih Cuman ga enak udah gangguin sadu malem-malem Anyway ini ada dirumahnya sadu temen-temen Ini indah banget Aduh tempatnya seadanya banget Di sini kita di luar Dan Sebelum kita mengakhiri Sesi ini Ini gue mau ngasih Merchandise Wey Makasih Tuhan memberkati anak Ben Dan ini buat Anak lo Ya Allah Ada yang kecil Sebenernya ada lagi yang istri anak Ben Cuman lagi abis Nanti aku Ini nanti aku kasih Lu serius nih Ben Yoi Gua Aduh gila buat Lu inget anak gue Iya dong Ini kan emang kebetulan ada Buat Boca buat anak kecil Jadi nanti dipake Buat Suniya Yoi buat Suniya Terima kasih lho Ben Terima kasih sekali lagi Satu atas waktunya Makasih banyak Ben Akhirnya terjadi juga ini Nanti kita bakalan Ngejam lagu Jadi kenapa gue milih lagu ini Heinrai Karena Lagu ini adalah pertama kali gue melihat lo di Youtube Dan gue langsung Ya antara dua sih Gue langsung males main basem Gue langsung terinspirasi Ampun Ya lagu ini Menurut gue Berkesan banget sih Gue pertama kali ngelihat Lagu Heinrai itu Tengah-tengahnya di Solo Solo Kalian boleh cek Di Sadutube Nggak tau di Youtube nya siapa Ada tuh gue liat kok Masih ada tuh Berarti Heinrai Ya Heinrai Pokoknya Di post sama Sadutube Lu boleh cek Dan disitu Ini highlight sih Gue ngelihat Sadu waktu Indra Lesmana Tribute to Cheek Korea Yang lagu Dear Alice Kalian mesti nonton itu Aduh Itu depan Solonya gue kayak Ya ampun Itu kalian mesti nonton Itu disitu Sadu keren banget Thank you ban Sekali lagi terima kasih Gua yang thank you ban Salam buat Moktab Salam buat Moktab Salam juga Makasih Mbak Email Terima kasih Mbak Email Sudah memperbolehkan saya mengotak ngati gini Dengan senang hati welcome selalu Yes Amin dengan senang hati So Thank you Sadu Sukses selalu Sama-sama Dan kita Wuhh sampe batuk Kita lanjutin Aki-aki ini Kita lanjutin ngudutnya Dan Ya Sebelum abis itu kita Ngejem Cheers bro Yes Untuk Corona yang Untuk Corona yang Sangat Menyedihkan ini Pergilah Corona Siap Da Da Audio roll Oke Siap